Himpunan Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Digital Nusantara atau HIPMI Kementara mendorong para pelaku usaha ekonomi kecil untuk naik kelas dan dapat bersaing secara internasional. Di era 4.0, digitalisasi menjadi kunci utama dalam menghadapi era digitalisasi. UMKM menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi, pembangunan di Indonesia dapat tumbuh dan berkembang. Ketua Umum HIPMI Kementara Yunis Liana mengatakan HIPMI Kementara ditopang oleh anak muda milenial yang ahli dalam teknologi informatika yang akan mendukung semua usaha UMKM yang tergabung dalam organisasi dengan kreativitas dikombinasikan dengan baik sehingga hasil yang didapat akan sesuai dengan harapan. Harapan dari kegiatan saya hari ini agar masyarakat yang hadir nantinya langsung mereka bisa ke tenan masing-masing dan tenan pun hari ini harapan saya walaupun kita hujan atau bagaimana jangan kita kecewa. Justru ini memacu inovasi kita untuk maju. Semangat merah putih yang ada di dadah harus ada. Walaupun kita masih kecil-kecil aja produksi kita, tapi hari ini semangat kita, inovasi kita, kita harus maju dan harus naik kelas. Setuju? Bisnis opportunity. Terima kasih pembina UMKM itu punya platform yang bagus ya. Kita ini platform yang bagus dengan PC-PC yang lebih bagus lagi. Mudah-mudahan ekonomi Indonesia terbangkit ya, terangkat dengan adanya program-program inovasi yang membantu para UMKM di Jakarta, khususnya dan di seluruh Indonesia. Ini kementara ini kan di seluruh Indonesia. Kita berharap ini menjadi perhatian buat pemerintah harus ada. Regulasi pemerintah yang bisa pemberdayaan ya, pemberdayaan dari UMKM dan kepedulian kepada UMKM kita tunggu. Mudah-mudahan pemerintah sadar bahwa UMKM ini adalah tulang punggung dari bangsa Indonesia. Sementara pendiri organisasi UMKM Himmi Kementara, Brigjen Purnawirawan Suprapto mengatakan, sudah saatnya bagi pelaku usaha ekonomi kecil untuk naik kelas dan dapat bersaing secara internasional.